Halo teman-teman, bersama lagi dengan sajian bunda Menu kita kali ini tumis pokcoy dan telur Gampang banget bikinnya, rasanya juga enak Yuk langsung saja kita masak Untuk bumbunya kita iris bawang putih dan bawang merah Lalu kita iris cabai merah Setelah selesai kita sisihkan dulu Sekarang kita potong pokcoynya Pastikan pokcoy sudah dicuci bersih dan sudah dibuang bonggolnya Nanti kita akan pisahkan antara batang dan daunnya Selanjutnya kita panaskan minyak Kita tumis dulu bawang merah dan bawang putih sampai harum Kita terus aduk supaya bawangnya tidak gosong ya teman-teman Setelah bawangnya harum seperti ini Lalu kita masukkan cabainya Kita tumis sampai cabai layu Setelah cabai layu seperti ini Kita tuang air Tambahkan garam, kaldu bubuk dan lada bubuk Tambahkan juga saus teriaki Dan saus sambal Kita aduk sampai rata Kemudian kita masak sampai mendidih Bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini Silahkan like, subscribe, komen dan share ya Dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya Setelah air mendidih seperti ini Kita masukkan dulu batang pokcoynya Karena teksturnya lebih keras ya Kita masak sampai batang pokcoy layu Nah sekarang batang pokcoynya sudah layu Kita masukkan juga daunnya Kita masak sebentar Lalu kita masukkan telurnya Kemudian kita aduk cepat-cepat Supaya telur tercampur Kita masak sampai semua matang Jika sudah matang seperti ini Dan bumbunya sudah pas Kita matikan saja apinya Kita pindahkan dulu dalam piring ya teman-teman Ini dia hasilnya Pokcoy dan telur dimasak begini Benar-benar enak rasanya Dimakan dengan nasi hangat saja Sudah enak ya teman-teman Oke selamat mencoba Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya